Ya buat nomor 9 katanya adalah Muntul. Oke ini bukan acara di TV ya, yang ada bukan Muntul, bukan 4 Muntul. Jadi gini nih, Muntul itu dari bahasa-bahasa Melayu lama yang artinya, coba kita lihat ya teknik yang tadi, kita coba hilangkan jawaban-jawaban yang kira-kira agak beda sendiri. Oke, gerigi, padat, tumpul, tajam, majal. Kira-kira yang sama itu yang mana? Ini ya, tumpul sama dengan majal. Tumpul sama dengan majal yang artinya adalah, yaudah, lawan dari? Lawannya dari? Tajam kan. Nah berarti kalau ada dua kata, tumpul dan majal, kayak gue bilang sebelumnya, itu adalah sinonim dari kata yang ditanyakan. Berarti antonimnya merupakan jawabannya kan? Nah jawaban dari nomor 9, Muntul adalah yang mana tadi? Tajam. Oke di tengah-tengah. Tajam. Nah sekarang gini, gue coba bikin, coba istilah-istilah yang misalnya, ini Muntul, Gerigi, padat, tumpul, tajam itu biasanya ini ya, mengindikasikan kondisi dari sisi dari suatu benda. Gerigi, Gerigi itu misalnya gini kan? Nah, ini Gerigi nih. Nah Gerigi itu ada nama lainnya, coba. Gerigi sinonimnya apa coba? Tahu nggak? Coba lawannya Gerigi. Ada yang tahu? Nggak, sinonim, sinonim dari Gerigi. Pada denger kata ini? Seratus. Seratus itu, seratus itu bukan, bukan ini ya, bukan ini artinya, bukan, bukan ini. Seratus itu artinya dari kata-kata bahasa Inggris, dari gini, seret, pisau, pisau roti itu serat, artinya seratus, jadi bahasa yang diserap dalam bahasa Indonesia jadinya dikasih us, seratus. Oke, yang itu yang A. Oke, yang B, coba lihat, padat. Padat ini nggak ada hubungannya dengan sisi ya, padat itu merupakan lawannya apa? Lawannya rongga. Berongga kan, lawannya padat. Nah, padat itu juga punya bahasa sendiri, bahasa Indonesia sendiri, bahasa lama. Bola, misalnya dalam sosial fisika, bola padat dijatuhkan dari ketinggian, bola padat dijatuhkan dari ketinggian 50 meter. Bola padat sekitar 5 kg. Nah, bola padat ini bisa digantikan dengan kata pejal. Biasanya dipakai dalam fisika ya. Pejal itu artinya adalah padat. Pejal. Padat, sinonimnya adalah pejal. Nah, tumpul jelas, tajam jelas, majar jelas. Oke, kita dapat berapa kata di sini? Pejal, rongga, dan seratus. Selain seratus, sebenarnya, ini gue coba bikin, kalau permukannya kayak gini, misalnya pisau permukannya nggak tajam, permukannya... Ada nggak pisau kayak gini? Ini pisau permukannya nggak tajam, tapi bergelombang. Ini gelombang kan ya? Istilah spesifiknya apa? Coba gelombang. Ini sekedar kita memperluas kosa kata kita aja ya. Undulatus. Dari kata bahasa Inggris, undulat. Undulat ini artinya bergelombang. Jadi kita dapat undulatus sama seratus untuk menggambarkan sisi-sisinya gimana. Oke, nomor 9, muntul sama dengan tumpul. Berarti lawannya adalah D, tajam. Semua yang ditangkau. Terima kasih.